Manan asal katanya minnatun, memberikan, minnatun, memberi. Manan orang yang memberikan sesuatu lalu mengungkit-ngungkitnya, itu manan namanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladina amanu, la tubatilu sodakatikum bilmanni wal'adha. Dalam ayat ini yang perlu dicermati adalah Allah mengawali dengan Ya ayyuhalladina amanu, Orang-orang yang beriman, bukan Ya ayyuhannas, tapi Hai orang-orang yang beriman. Artinya ada orang-orang yang beriman memberikan sesuatu lalu mengungkit-ngungkitnya, ada. Makanya disebutkan awalnya dengan Ya ayyuhalladina amanu, Wahai orang-orang yang beriman, la tubatilu, jangan kau batalkan. Sodakatikum pahala sedekahmu bilmanni wal'adha. Dengan dua, pertama manni, bahasan kita hari ini dengan menyebut-nyebut. Wal'adha, adha itu melukai hati si penerima. Kata para ulama, kalau kau ingin berikan, berikan. Lalu diam. Kalau kau tak ingin berikan, makanya jangan kau berikan. Itu kata para ulama. Lebih baik kau berikan, kau diam, daripada kau berikan sambil kau cacimaki si penerima. Datanglah tamu ke rumah kita. Assalamualaikum, waalaikum, salam, buka pintu. Eh, lu lagi. Minggu yang kemarin lu kan udah kemari. Itu bahasa udah mulai tuh. Masuk, masuk, pertama mengungkit-ungkit. Minggu lalu kan udah, itu menan. Minggu lalu kan sudah, itu menan. Ya, itu dia. Lalu mulai kalimat yang nggak enak. Begini, begitu. Saya nggak mungkin mengucapkan kalimatnya karena kasar. Begini, begitu yang tidak enak diterima oleh seorang tadi yang datang. Kata para ulama, dalam keadaan seperti itu, kalau kau mau kasih, kasih diam. Kalau tak mau kasih, udah, tak usah kasih. Tapi jangan sambung dengan kalimat-kalimat yang tidak enak. Maaf ya, dek. Maaf ya, bu. Saya belum bisa memberikan bantuan pada hari ini. Nanti, minggu yang akan datang, mungkin saya bisa bantu. Sudah cukup sih. Jangan pakai bumbu. Waduh, sedap dah kalau pakai bumbu. Mantep dah. Sampai tiga hari masih terasa di hati sih orang yang tadi datang. Latu betilu sodakotikum bilmani wal ada. Yang kedua, kalau kita bantu orang. Orang datang butuh bantuan, kita bantu orang. Lalu orang yang kita bantu, tidak memberikan terima kasih yang pantas. Bagaimana Pak Ustadz? Saya udah bantu dia. Saya udah tolong dia. Tapi kayak nggak ada rasa terima kasihnya. Bagaimana? Kata para ulama, diam. Allah sedang mengirim dia ke hadapanmu untuk menguji keikhlasan. Kalau ada orang kita bantu, selang seminggu kemudian diacu-gacu, sudah diam saja. Jangan sampai kalimat. Jik, jik, dia tahu nggak tuh? Itu kalau gue nggak bantuin, nggak jadi ngawingin kemarin. Nah, ini. Nah, ini sudah pakai bumbu-bumbu nih. Itu kalau kemarin gue nggak bantuin tuh, bocor rumahnya tuh. Emang nggak tahu terima kasih dia nih. Begitu disebutkan ketika itu juga langsung batal, hilang, pahala infak dan sodakot. Nah, itu yang pertama, wala mendan dan tidak akan langsung masuk surga mendan. Kenapa tidak masuk surga ya Rasulullah? Karena habis pahalanya. Habis pahalanya. Begitu disebutkan, hilang macam asap. Disebutkan lagi, hilang lagi. Disebutkan lagi, hilang lagi. Paji, paji, ya, mau ke mana, paji? Mau ke Masjid Al-Ma'mur, mau sholat, Alhamdulillah. Paji, paji, nanti paji kalau udah sholat, tahiyyat, masjid, lihat paji sebelah kanan. Itu ada tembok gede-gede, paji marmer. Iya, itu saya yang nyumbang tuh. Itu yang nyumbang saya tuh. Datang lagi maghrib. Paji, mau ke mana, mau sholat, di mana, Majid Al-Hidayah, Masya Allah. Paji, paji, cobain deh karpetnya. Warna merah, cakep. Itu siapa? Yang beli saya tuh. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya, nggak lagi ngobrol. Langsung aja. Itu tembok ini, tiang ini, genteng ini, asbes ini, jam ini, kipas angin, AC, karpet itu semua. Itu sudah manan. Layadukhulujana manan. Kenapa tak masuk surga langsung? Karena amal ibadah hilang. Hilang, 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 hilang. Di musolah saya, ada ustadz yang mengumumkan infak dan sodakohnya. Masuk ke kas masjid Al-Hidayah. Misal. Fulan. Ini sebutin Fulan. Berarti nggak sebutin namanya. Satu juta. Masuk Fulana. Berarti perempuan. Dua juta. Masuk Lutfi Nugraha. Satu juta. Pak Ustadz. Itu ada namanya Pak Ustadz tuh. Itu manan bukan? Kata para ulama, dua. Yang pertama, innamal akmalu bin niyat. Manan atau tidak manan, sehingga berani menghukumi karena balik kepada niat si Lutfi Nugraha tadi. Apakah dia manan? Innamal akmalu bin niyat. Jangan-jangan dia sebutkan namanya untuk memotivasi orang lain agar juga ikut berinfak dan sodakoh. Yang pertama. Yang kedua, kalau infakmu disebutkan di tempat umum satu juta, maka infakmu di tempat lain yang orang tak tahu harus dua juta. Itu kata para ulama. Disebutkan infak saya. Di Masjid Al-Hidayah, Lutfi Nugraha, satu juta. Maka besok pagi, saya harus infak tersembunyi, bahkan istri pun tak tahu, lebih dari satu juta. Agar keikhlasan saya teruji di infak yang sangat rahasia tadi.